Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Berjalan dengan benar, setia apapun yang terjadi, kecewa, pahit, tetap setia karena responmu benar saudara. Pengkotba 3, mari kita buka saudara. Pengkotba 3 ayat ke-16. Ada gak di sini? Oh ada ya. Pengkotba 3, saudara baca bersama-sama ya. Pengkotba 3 ayat ke-16. Satu, dua, tiga. Karena demikian juga yang lain. Dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Raja Salomo adalah raja yang penuh dengan hikmat. Raja yang termasyur. Raja yang punya kekayaan yang tidak pernah tertandingi. Lalu raja ini karena saking suka belajarnya, dia lalu mengamati kehidupan. Dia berkata, nasib manusia saudara dan saya mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan dengan binatang itu sama menimpa satu dengan yang lain. Matinya pun ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang beruntung, tidak ada yang beruntung. Tapi nafasnya itu juga sama. Betul ya saudara ya. Pengkotba 3 ngomong gitu saudara. Tapi di akhir dari Raja Salomo, dia berkata yang terpenting dalam hidup ini. Walaupun semua sia-sia yang terpenting bukan kekayaan, yang terpenting bukan harta, yang terpenting bukan warisan, yang terpenting bukan akal budi yang pintar, yang terpenting kalau kita bisa takut sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu adalah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi masalah boleh datang saudara, tapi saudara mesti punya respon, takutlah akan Tuhan. Berresponlah dengan iman, jangan berpikir aneh-aneh, bertindaklah benar. Dan ketahuan suami selingkuh datangin potong itunya, sunat 3 kali, matilah anak orang. Kenapa? Responnya gak benar. Pikirannya udah macam-macam. Walaupun itu sakit, tapi orang yang takut akan Tuhan, selalu dia melewati badan. Enak sih yang khutbah enak, yang khutbah enak. Gak tentu loh saudara. Saya pendeta lahir dari keluarga Kristen. Keluarga udah jadi pendeta, melayani Tuhan. Saya punya penyakit banyak saudara sampai hari ini. Sampai asma ada. Saya punya penyakit namanya talaksimia. Kelainan sel darah merah yang selalu kekurangan oksigen. Akibatnya sehabis khutbah ini selalu capek, badan saya nanti jadi kuning. Lemas, letih, lesu, lenglai. Tidak bergairah. Ya, sebelum kesini pun juga rasanya gak enak. Males pelayanan kayak begini. Punya penyakit lagi namanya GPD, G6PD. Kalau salah minum obat, salah makan sayuran. Semua hormon badan saya, metabolisme saya terbalik semua dan mengalami kekacauan tubuh. Tidak boleh terlalu senang. Tidak boleh terlalu happy. Tidak boleh terlalu sedih. Tapi kalau CLI mau kasih berlian, saya bikin happy dulu badan ini. Supaya saya siap terimanya. Lihat hidup saya, saudara. Dulu saya kecewa, saya marah, saudara. Kenapa setiap bulan mesti minum obat itu 400 sampai 450 kapsul. Kenapa, saudara? Karena pertama penyakit ini tidak ada obatnya. Satu banding 300 ribu orang penyakit ini ada dalam saya. Saya marah, pecah, saudara merahnya. Saya sedih, pecah. Saya gembira, haleluya. Kayak tadi WLnya seru banget. Pecah juga, saudara. Jadi hidup saya di tengah-tengah normal. Bagaimana hidupnya? Semakin saya stres, semakin saya kecewa, semakin pecah. Dan badan ini kacau seperti mau pecah, saudara rasanya. Tapi waktu itu saya pernah kecewa dan saya mau tinggalkan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Aku minta responmu mesti benar. Pikiranmu mesti benar. Tindakanmu benar. Kamu kecewa, kamu marah-marah. Penyakitmu tidak sembuh. Penyakitmu tambah parah. Lebih baik berresponlah benar. Badai pasti datang dalam hidupmu polus. Tidak peduli jabatanmu pendeta. Tidak peduli anak pendeta. Tidak peduli jemaatmu ribuan. Tapi responmu mesti benar. Amin, saudara. Respon kita harus benar. Bukan berarti saya jadi pendeta. Saya jadi hamba Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya lebih setia. Lebih kudus. Bukan berarti masalah tidak hilang. Masalah itu selalu ada. Dan masalah tidak memilih siapa orangnya. Betul gak, saudara? Saudara mau punya uang, tidak punya uang. Masalah tetap datang. Jadi waktu itu saya mau bati, bunuh diri loh saya, saudara. Saking stres. Kenapa hidup sakit-sakitan. Mau bunuh diri, stres banget. Masa IQ saya 84 Celi. Maksudnya IQ kan di atas 100. 110, 120. Saya 84. Jadi waktu kuliah pertama kali. Nilai IPK-nya super semar. 0,76. Bukan 0,1, 0,76. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya belajar setengah jam kemudian lupa semua. Belajar lagi semuanya hilang. Karena tidak bisa mengkonsentrasi. Dari umur tiga bulan lahir, saya sudah disuntik antibiotik sampai hari ini. Marah? Sangat marah. Kecewa? Sangat kecewa. Pengen tinggalin Tuhan dan ganti agama? Pernah. Status siapa? Pendeta. Sampai satu titik saya mau bunuh diri aja. Rasanya mau ngapain sih kayak begini. Saya ingat saudara pengen lompat dari gedung lantai 15 di Singapura. Pernah. Status siapa? Pendeta. Hari Minggu, Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Sampai Sabtu, dunia ini terbalik. Tidak memilih kita. Dan hidup kita di bawah rata-rata. Saya kecewa luar biasa. Katanya ikut Tuhan semua jadi baik-baik saja. Penyakit setembu, penyakit tambah datang. Katanya ikut Yesus tambah kaya diberkati. Cari kerja susah. Katanya ikut Yesus ada damai sejahtera. Saya tidak memiliki rasa damai sejahtera. Tidak memiliki rasa sukacita. Selalu kekosongan dalam diri saya. Saya berkata kata Yesus, kata Yesus, kata orang. Itu semua kata orang. Dan semuanya itu bohong. Dan saya berkata Allah itu enggak ada. Itu sampai saya punya pikiran. Kenapa? Karena kekristianan saya kata orang. Kekristianan kata orang, kata teman, kata saudara, kata pendeta. Akan membuat saudara meninggalkan Tuhan. Suatu saat nanti akan saudara tinggalkan Tuhan. Karena saudara tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya coba mau tabrakin diri di kereta. Tiba-tiba kereta itu kok jadi besar. Saya kok jadi kecil. Saya takut luar biasa. Macem-macem saya mau coba saudara. Status siapa? Pendeta. Senin sampai Jumat. Berusaha bunuh diri. Sabtu mempersiapkan doa puasa. Karena minggunya mesti kotba. Kotbanya juga dasyat. Kayak gini semangat saudara. Begitu Senin siapin hati buat bunuh diri. Itulah kehidupan. Saudara gak bisa berkata badai pergi dalam nama Yesus. Badai akan turut di dalam nama Yesus. Tapi yang terpenting dalam hidup kita. Bagaimana meresponi badai itu dalam hidup kita. Saudara berkata pergi itu mudah. Tetapi hati ini bisa gak punya iman. Meresponi badai tetap datang. Kita punya respon tetap benar. Mengikuti Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah itu yang sulit. Siapa yang ikut Tuhan Yesus sudah lima tahun makin kaya. Makin anjlok. Suaminya makin gak jelas. Ternak wanitanya tambah banyak lagi. Hidupnya makin karuan lagi. Makin kurang ajar lagi. Betul saudara? Ikut Yesus sudah benar. Kenapa? Respon kita gak pernah jaga. Kita cuman mengimani tapi respon pikiran kita, tindakan kita selalu negatif tentang Tuhan. Tentang teman kita, tentang keluarga kita. Negatif apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan iman kita. Sampai satu titik saudara saya sudah siapkan diri saya bagaimana cara bunuh diri dengan cepat. Tidak menyusahkan orang tua. Lalu saya berpikir tabrakin diri ke bis patas saudara dengan motor saya. Jadi sebelum saya tabrakin bis patas saya mulai berdoa Tuhan Yesus. Lahirnya kan Kristen. Jadi segala sesuatu ya berdoa. Tuhan aku mau mati. Mungkus dengan darah Yesus Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Kalau aku mati, namaku ada di kitab kehidupan ya Tuhan. Kan gila ya saudara ya. Karena saya lima tahun panggil nama Yesus. Kok Yesus itu enggak ada seolah-olah. Teriak sambil nangis. Tuhan Yesus tolong saya. Karena tidak ada mentor nomor satu. Tidak punya sahabat perkumpulan komunitas seperti ini. Sehingga saya tidak ada yang mengenalkan Tuhan lebih lagi. Tidak ada teman curhat. Sehingga hidup ini bahaya. Tidak ada mentor. Maka penting sekali kehidupan saudara harus ada bapak atau ibu rohani. Kalau C.E.L.I. orangnya kan peduli ya saudara ya. Hubungin dia terus-menerus deh. Ya atau timnya lah saudara. Jadi saya sudah siapkan diri. Saya tabrak bis patas. Saya enggak mati setidaknya saya jatuh di jalan raya. Waktu jatuh setidaknya kepala saya digilas mobil. Pasti mati dong. Saya pasti mati dong. Jadi sudah siapkan diri saudara. Jadi saya kebut motor saya di jalan raya di Mangga Besar, Gajah Mada, Hayamuruk. Saya sudah kebut depan, dada bis patas, sudah siap. Dan saya bilang dalam nama Yesus. Pakai iman untuk mati. Dalam nama Yesus. Saya kebut saudara. Tiba-tiba jarak 4 meter. Ini jarak dari keyboard ini ke sini 4 meter, 5 meter lah ya. Ada ya. Tiba-tiba ada suara. Dan itu saya tahu waktu saya kenal dia lebih-lebih. Ngomong sama saya audible. Paulus, kalau kamu mati sekarang, kamu mau kemana? Saya kaget saudara. Ada suara dalam keadaan panik, depresi. Ada suara berkata, Paulus kalau kamu mati sekarang, kamu mau kemana? Suaranya lembut. Saya tiba-tiba sepontan, saya bilang ke neraka Tuhan. Saya takut, kata neraka. Saya nangis, saya pinggirin motor saya ke kiri. Dan firman Tuhan masuk dalam hidup saya. Disitulah titik mula-mula kehidup saya mulai berubah. Ketemu Yesus secara pribadi. Di dalam keadaan yang sangat panik. Lalu Yeremia 29 ayat 11. Mari kita buka Bapak Ibu semua. Yeremia 29 ayat ke-11. Ikut Yesus tidak cukup hanya kata orang, kata pendeta, kata gereja. Ikut Yesus harus bertemu Tuhan secara pribadi. Yang sejukatakan amin. Yeremia 29 ayat ke-11. Mari kita baca bersama. Sebab aku ini rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang sejukatakan amin. Tuhan cuma punya tiga rencana. Walaupun badainya berbeda dengan rencana Tuhan. Rencana damai sejahtera, penuh pengharapan dan bukan kecelakaan. Walaupun keadaannya saudara lihat, hidup saudara penuh badai. Tapi responmu mesti benar. Tindakanmu mesti benar. Pikiranmu mesti benar. Dan yang terpenting bagaimana saudara ketemu Tuhan secara pribadi. Yang sejukatakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Badai gak berhenti sampai situ saudara. Mulai pulih, mulai pulih keadaan. Penyakit tetap datang. Obat masih saya bawa sampai sekarang itu di tas. Kalau mau bagi-bagi entah kita bagi-bagi. Kadang saya berpikir saya buat apa kotbah. Obat saya masih konsumsi. Firman Tuhan selalu berkata sama saya, respon kamu mesti benar. Badai ini buat kamu supaya kamu gak sombong. Duri ini buat kamu, Paulus. Supaya kamu tidak angku, tidak arogan. Tapi pengalaman saya tidak bisa disamakan dengan pengalaman saudara. Jangan sampai saudara mau tabrahkan diri, bunuh diri, baru ketemu Tuhan. Pengalaman kita, situasi kita berbeda satu dengan yang lain. Saudara akan bertemu Tuhan dengan cara, situasi sosial, ekonomi, karakter saudara, pengalaman keluarga saudara yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Ikut Tuhan lagi terus saudara. Tiga tahun lalu, istri saya mulai buka restoran bersama temannya saudara. Kita dikasih modal cukup lumayan. Akhirnya kita berjalan. Saya ternak ikan, kerapu saudara. Tahun pertama bagus, tahun kedua bagus, tahun ketiga tiba-tiba. Badai itu datang. Ikan saya dalam sekejap mati 27 ribu ekor. Semakin ditumpangin tangan dan berkata dalam nama Yesus, virus ikan minggir makin mati. Saudara mau ngomong apa? Dalam nama Yesus, ada mujizat, ada penuaian. Semakin untung makin mati dan dalam sekejap ternak saya tutup. Restoran istri saya dalam waktu yang bersamaan tutup. Plus ditipu orang 100 juta, selesai. Hebat Tuhan kita. Mau tepuk tangan? Tepuk tangan, tetap tepuk tangan harus saudara. Saudara gak tepuk tangan dia datang kok. Lebih baik kita tetap tepuk tangan. Lebih baik kita ucap syukur. Walaupun orang bilang gila. Ya emang gitulah kita. Dalam sekejap habis saudara. Tapi Tuhan berkata responmu mesti benar. Pikiranmu mesti benar. Tindakanmu mesti benar. Bisnis hancur. Berpikirlah seolah-olah saudara untung. Berpikirlah seolah-olah saudara diberkati. Berpikirlah saudara semakin hari semakin naik. Semakin lama semakin ketemu Tuhan. Dan kita mulai menjalankan itu dengan air mata setiap hari. Kita nangis. Kita berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kalau dipikir-pikir. Semua kerugian. Gak ada artinya lagi dengan pengorbanan yang saya udah kasih sama Tuhan. Karena apa? Pengucapan syukur. Menjadikan saudara lebih dasyat dari sebelumnya. Rencana Tuhan mendatangkan tambah sejata. Kalau keluarga mu punya masalah. Udah diduai 5 tahun, 6 tahun. Ya udah jangan mikirin masalahnya. Jalan terus. Aduh masalahnya. Semakin aduh semakin stres. Jalan terus. Mandiri saja. Ikut Tuhan saja. Fokus dengan kehidupanmu. Fokus dengan bisnismu yang baru. Ngapain mikirin suami. Makanya ya mikirin kerjaan. Maju lebih lagi. Masa Tuhan gak menyertai kita. Walaupun seolah-olah penuh dengan kecelakaan. Tapi saudara mesti berpikir. Bahwa hidup ini terlalu indah. Hanya untuk merenungkan satu orang. Satu perkara kecil. Yang membuat saudara terhambat. Oleh karena itu Firman Tuhan berkata. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah senantiasa. Dalam keadaan situasi yang tidak enak. Saudara pikir saya abis khotbah ini enak. Enggak. Abis ini stres saya. Benar soalnya. Sakit langsung. Ini karena CLI undang. Yaudah deh dateng deh. Kalau enggak saya udah enggak mau. Saudara dateng. Betul. Semua jadwal saya. Saya tolakin yang keluar kota. Males rasanya. Kenapa pergumulan. Mau naik mimbar stres. Mau turun. Lebih stres. Tapi saya mesti begitu. Ngadepin badai. Waktu saya hadepin badai. Eh ada pelangi lu. Ada pelangi Tuhan lagi. Ada pelangi Tuhan lagi. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Dan saya percaya hari ini. Mujisat memang betul ada. Makanya pengalaman saudara sama Tuhan itu penting. Bukan soal masalah berapa banyak ayat yang saudara sudah hafalkan. Bukan. Bukan berapa banyak lagu-lagu yang saudara bisa hafalkan. Bukan. Tapi satu ayat merema hidup saudara. Itu menjadi kekuatan untuk 10 tahun ke depan. Jadi saya kalau ada masalah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kamu Paulus. Saya sebut nama saya. Mengenai firman Tuhan. Rencana damai sejahtera buat Paulus. Rencana bukan kecelakaan buat Paulus. Untuk memberikan kepadamu hari depan. Yang penuh harapan. Saya punya penyakit talaksemia. Anak saya dua sehat loh. Mesti cacat loh saudara. Karena tidak bisa. Tidak boleh bekerja. Tidak boleh berpikir. Tidak boleh memimpin. IQ 84. Masuk kuliah. Sudah mau lulus. Pemerintah berkata. Tampus saya tidak diakui pemerintah. Saudara bisa bayangin gak? Ini pendeta masih muda melayani Tuhan bergebu-gebu. Masuk kuliah dengan IQ 84. Status dicuekkan pemerintah. Dan penyakitan. Mau ngapain hidup? Saya mau ngapain hidup saudara. Obat itu 450 kapsul. Mesti minum. Mau ngapain hidup? Orang yang berkata. Mau ngapain hidup? Orang yang sudah pesimis. Dan sudah tidak percaya Tuhan. Tapi orang yang percaya Tuhan. Saya mesti hidup. Untuk apa? Untuk hari ini saya bersaksi. Buat saudara. Kita punya kekuatan. Kita punya mujizat. Bahkan di masa sakit saya. Saya punya visi. Bangun 100 sekolah di pedaleman saudara. Masuk pedaleman. Saya bingung. Saya sehat. Saya kuat. Saya seger. Di kota. Waduh. Sudah kayak layangan singit. Mati. Enggak. Hidup. Enggak. Jadi sudah ada 13 sekolah yang kita bangun. Dananya dari Tuhan. Timnya dari Tuhan. Kekuatannya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Saya jadi berkata. Oh artinya saya hidup. Untuk memperpanjang visi Tuhan. Dalam kerajaan Tuhan. Di muka bumi ini. Ada 100 sekolah yang kita mesti bangun. Duitnya dari mana? Urusan Tuhan. Dananya? Urusan Tuhan. Tapi waktu berjalan pelan-pelan. Dari tidak ada dana. Dari tidak ada tim. Dari tidak ada guru. Dari tidak punya apa-apa. Dari didemo. Mau dibunuh. Mau dibakar. Sekarang ada 13 sekolah. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah enggak mau mikirin lagi. Mati atau hidup. Saya enggak mau mikirin lagi. Ada masalah atau tidak ada masalah. Dipikirin enggak? Dipikirin masalah datang. Betul enggak saudara? Dijaga-jaga makan sama pepaya. Udah kayak burung beok gitu ya. Eh mati ya ditabrak motor. Udah jaga ini, jaga itu. Ya mati juga. Lebih baik sebelum mati. Kita berkarya buat Tuhan. Kita setia buat Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita berdampak buat teman-teman kita. Abis sudah tema khotbahnya. Udah 40 menit loh Celi. Enak aja terus. Udah basah kuyuk ini. Saya kasih ini ya saudara ya. Ilustrasi ya saudara ya. Bahwa enggak ada yang enak. Dalam dunia ini tidak ada yang enak. Semakin saudara berpikir. Kenapa suami saya begitu. Kenapa isi saya begitu. Kenapa anak-anak saya begitu. Percaya sama saya. Masalahmu enggak selesai. Saudara udah tau dong ya kesaksian Celi ya. Buat saya itu. Saya belajar banyak buat dari beliau saudara. Kok bisa ya. Dalam masalah yang begitu banyak. Masing bisa melayani. Iya memang harus seperti itu. Yang Yesus lakukan. Dalam pergumulan yang banyak. Dalam situasi yang tidak dimengerti. Dalam keadaan yang sangat-sangat tidak enak. Dia tetap layani. Dan sampai kemuliaan itu nyata dalam hidup dia. Bapak ibu semua dengar baik-baik. Setiap kita dikasih visi pribadi sama Tuhan secara pribadi. Untuk kita menggenapinya. Semakin kita berlama-lama. Semakin kita mengundur-undurkan. Semakin kita berkata nanti saja. Belum siap. Belum waktunya. Semakin masalahmu semakin banyak loh saudara. Bukan berarti masalah saya enggak banyak. Masalah saya banyak. Tapi saya melewati masalah dengan masalah. Dengan ketawa sekarang. Dengan tersenyum. Dengan ucapan syukur. Walaupun memang ada sekali-sekali saya mengeluh sama istri saya. Aduh Tuhan tolong. Aduh Tuhan tolong. Ada masalahnya. Tapi saya lebih banyak jalan. Lebih banyak mengucap syukur. Lebih banyak mengalihat perkara Tuhan. Yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu pagi ini saya mau tekankan. Marilah jalan bersama Tuhan. Tetaplah setia. Tetaplah bertemu Tuhan secara pribadi. Dengan cara situasi yang berbeda. Carilah dan ketemulah Tuhan. Badai pasti berlalu. Dan pelangit Tuhan disediakan buat hidup saudara. Kita enggak bisa tolak saudara. Kadang kita berpikir bajingan lebih diberkati. Betul? Tuh resek tuh. Lebih diberkati. Lebih sehat hidupnya. Kalau saya berpikir-pikir. Di depan rumah saya. Motornya Ducati. Satu motor itu 800 juta. Ducati mogel saudara. Dua. Saya pendeta katanya diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan. Motornya Scoopy Honda. Itu dah. Itu dah. Perbandingan langit dan bumi saudara. Di depan rumah saya ada Mercy terbaru. BM terbaru. Saya bilang itu orang. Ini kayaknya. Dia ketemu Tuhan apa enggak sih? Agamanya padahal beda loh saudara. Ngiri loh saya ngiri loh. Saya mobilnya ya Innova. New Innova. Innova baru lagi. Innova pokoknya Innova aja. Kan pendeta kalau Mercy dibikir. Ambil uang jemaat. Scoopy. Scoopy itu udah 10 tahun. Dari anak saya kecil sampai udah gede. Scoopy aja tetap. Bukan berarti saya enggak pengen beli. Nanti aja maksudnya. Di depan saya tuh Ducati dua. Rasanya saya pengen ambil tuh malam-malam tuh. Tapi itu kenyataan. Saya enggak ngiri kok. Cuma mau ngambil. Beda loh. Ngiri cuma mau ngambil sama. Tuhan tolong Tuhan. Dalam nama Yes Ducati. Bukan beda. Intinya apa? Responmu mesti benar. Saya panggil pemusik. Responmu mesti benar. Tetangga kiri kananmu gak percaya Tuhan. Hidupnya bahagia. Kelihatannya. Mobilnya ganti terus. Kelihatannya diberkati. Tapi kita enggak tahu masalah sebenarnya dalam kehidupan orang itu. Hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga. Tidak semua kelihatan mewah. Tetapi dapurnya juga sama-sama berantakan. Betul enggak? Dapurnya sayam dan dapurnya celip tetap berantakan. Pasti. Ada bawang merah, ada cabai, ada kotoran pasti berantakan. Cuma bagaimana kita merespon bahwa hidup ini selalu kayak punya Tuhan. Ada masalah mengucap syukur. Ada masalah mengucap syukur lagi. Ada masalah tetap setia sama Tuhan. Itu yang repot. Lagi karena itu pagi ini nomor satu. Mari berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kalau saudara belum bisa, gimana sih berjumpa Tuhan? Bagaimana sih mengucap syukur? Saya enggak ngerti. Di sini ada komsel-komsel. Atau ada mentor-mentor yang akan menjaga saudara. Mungkin tanya sama pengurus di sini. Mari ketemu Tuhan. Belajar doa puasa seminggu sekali. Dari makan malam terakhir, buka sampai jam 12 siang atau jam 3 sore. Hanya bersyukur, hanya merendahkan diri. Tapi saudara yang mesti minum obat, karena ada penyakit yang harus minum obat, jangan berpuasa. Amin saudara. Mari kita berpuasa, merendahkan diri kita. Minta Tuhan turun tangan. Saya kalau dipikir, kok bisa ya? Bukan saya kayak orang sakit gak? Enggak. Enggak sakit saudara. Karena apa? Saya merespon benar. Saya ini sehat. Tindakan saya, saya mesti khotbah dengan semangat. Pikirannya benar, responnya benar, tindakannya benar. Saya bisa khotbah 45 menit. Tanpa catatan loh saudara deh tadi. 45 menit sampai berbusa, air minum gak disediakan. Pengurus ngerti gak sih maksudnya? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Worship leader nyanyikan satu lagi. Mari angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu semua. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, ku kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku kasih setiamu Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. 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 Tapi orang yang mau berespon dengan ucapan syukur Orang yang berpikir itu masalah Ya sudah masalah Saya akan jalan tetap Saya akan fokus dengan apa yang harus saya fokuskan Itu yang lebih benar Pengucapan syukur menjadi sebuah kekuatan Pengucapan syukur menjadi sebuah power dalam hidup kita Kalau saudara mau angkat tangan saudara dan berkata Tuhan aku mengucap syukur Aku mengucap syukur buat masalah yang itu Masalah suamiku Masalah pekerjaanku Penyakitku Anak-anakku Aku ucap syukur Tuhan Saudara jangan mau kesel dengan situasi yang tidak pernah berubah Tapi saudara harus berubah Dengan situasi yang tidak pernah berubah Saudara yang berubah Dengan situasi yang tidak pernah berubah Imanmu harus naik Imanmu harus bertumbuh Hidupmu harus berubah Sehingga waktu badai datang Saudara tetap ketawa Waktu badai itu tetap menghantap hidupmu Saudara tetap tersenyum Dan berkata Apapun masalahnya Situasinya Katakan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ayo Tuhan kami minta urapan Tuhan Ayo minta urapan Tuhan Ku bersyukur Tuhan Mari sembah Tuhan Ku bersyukur Tuhan Beri kekuatanmu Tuhan Beri kekuatanmu Tuhan Beri kekuatanmu Tuhan pagi ini Syahrabatakrara Mengucap syukur Mengucap syukur Mengucap syukur Mengucap syukur Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Mengucap syukur